Lagi dan lagi Musni Umar diketawai netizen gara-gara bikin cuitan bodoh di twitter Ditulis oleh Ferry Padli dari suwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Kalau melihat cuitannya di twitter, sebenarnya sangat-sangat layak orang meragukan Musni Umar Sebagai profesor asli Lawang cuitannya banyak yang gak benar, Ferguzo Seperti pada hari pelaksanaan Pilpres 2019 lalu atau 17 April 2019 Musni bikin cuitan LPPM Universitas Ibnu Khaldun mohon maaf karena baru saja melaporkan exit Pol DKI Jakarta Atau hasil Pilpres 2019 sesuai putusan MK dan Bawaslu Capres 01 40,83% 02 59,17% Terlihat di cuitannya itu, Wan Musni ingin mengatakan pasangan Jokowi-Makruf berhasil mendapatkan suara 40,83% Sedangkan Prabowo Sandi mendapatkan suara 59,70% Prabowo menang Tapi bukan di situ yang lucu Perolehan suara tersebut berdasarkan putusan Bawaslu dan MK Jelas-jelas Bawaslu itu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu Sehingga tidak punya kewenangan dalam memutuskan hasil pemilu Kemudian putusan MK baru bisa dikeluarkan setelah hasil pemilu disahkan oleh KPU Dan ada pihak yang menggugat Jadi pengen ngakak guling-guling kalau di hari pemulihan presiden MK langsung memutuskan hasil sengketa Pilpres Prabowo menang Ada-ada saja kelakuan orang berkumis tipis tersebut Ketahuan banget kalau dia malas baca sehingga gak paham tupuksi MK itu seperti apa Dan tidak bisa membedakan mana tugas KPU dan mana tugas Bawaslu Jadi bener-bener gak masuk akal kalau pengetahuan profesor sedangkal itu Kecuali profesor dikoreng dadakan 35 ribuan Kemudian Musni juga pernah pamer foto para Bazar Anis lagi ngatur strategi Untuk menaikkan citra junjungannya tersebut Kemarin sore saya bersama Dr. Sulhan, Dr. Rea Kemarin sore saya bersama Dr. Sulhan Fasilitasi pertemuan tim Medsos Anis dengan relawan digital Anis untuk kolaborasi Ujarnya seperti tanpa bersalah sembari menampilkan wajah orang-orang Yang selama ini berada di balik akun Medsos yang memuja-muji Anis setinggi bintang di langit ketujuh Terlihat juga disitu ada si Eko Boy yang kala itu dicidup polisi lantaran menyebarkan hoak server KPU Nah, konon katanya Musni kena damprat paca pamer foto para Bazar Anis tersebut Hingga tidak lama kemudian ia menghapus citanya itu Tapi sayangnya Musni kalah cepat sama netizen Netizen sudah punya tangkapan layarnya duluan sebelum dihapus Jadi meskipun di akun twitternya cewitan Musni itu sudah tidak ada lagi Tapi sampai sekarang masih saja berseliveran di Medsos Bazar lucu Kemudian karena begitu jengkelnya Don Adam sama Musni Umar Sampai-sampai ia pernah minta tolong Elon Musk agar mensuspen akun twitter influencer tuanan kocak tersebut Padahal keduanya satu gerbong loh Begitupun dengan pemujaanis yang lain Cipta panca laksana alias panca gagap Pernah beberapa kali mengskakmat Musni di twitter Eh bukannya kapok Lagi dan lagi Wan Musni bikin ulah di twitter Miliknya Ed Musni Umar Yang mengundang netizen lain untuk membolehnya Kali ini ia mengatakan Sebentar lagi tiba waktu sholat jumat Ayo bergegas ke masjid Semoga Allah menerima kita Amin Ucapan untuk orang yang meninggal malah dipakai untuk orang yang sholat jumat Tidak menunggu waktu lama Musni pun auto diketawain oleh netizen Semoga tenang di sisinya Mus selama jalan Cuit pemilik akun twitter Ed Lembayung 071 Yang dijawab amin oleh pemilik akun twitter Ed Abdulaz 53875859 Salahkan duluan meninggal Pak Musni Semoga 72 bidadari menjemputmu Tutor pemilik akun Ed Abdulrohim underscores Menjemput bukan menjembut Wix gak semudah itu Ferguzo kumis jijai Sebelum anda diterima Allah dan dijamu 72 bidadari Anda harus diatiri oleh melekat mungkar dan nager dulu Tapi gue berpendapat anda akan dicipeloskan ke lubang neraka Lanjut pemilik akun twitter Ed Defrance 5 Sadar dirinya telah salah menempatkan doa Doa untuk orang meninggal dipakai untuk orang sholat jumat Musni pun melakukan klarifikasi Maksudnya ibadah kita Jadi bukan lagi semoga kita diterima oleh Allah SWT Tapi semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT Namun tetap saja diketawain oleh netizen Laporan diterima untuk pemilik akun twitter Ed Ankaeri Hartmat Laporan jadi berubah kirain bapak diterima Allah di sisinya Demikian ungkap pemilik akun twitter Ed B Bazar NKRI Ada apa saja kelakuan si calon menteri pendidikan Kalau alih jadi presiden itu Sepertinya di tahun 2023 ini Dia layak mendapatkan penghargaan tambahan lagi Profesor KW Wan Musni juga layak mendapatkan sertifikat Sebagai bazar halal terlucu di MUI DKI Bagaimana menurut Anda? Taktik Jitu Jokowi sungguh keren Koalisi Perubahan Langsung Kebakaran Jenggot Ditulis dari berbagai sumber Presiden Jokowi baru-baru ini Melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah Kalau ke Jawa Tengah Maka tidak heran kalau Ganjar datang menyambut Satu partai juga Gak mungkin kalau misalnya petinggi partai PKS Yang menyambut dan menemani Ngapain juga kan? Bikin muntah aja kalau ada PKS Tapi ada satu hal yang menarik Saat meninjau panen raya padi Dan berdialog dengan petani di Desa Lajar Kejamatan Ambal Kabupaten Kebumen Prabowo juga ikutan Jadi ada Jokowi, Ganjar, dan juga Prabowo Kalau hanya Jokowi dan Ganjar Ini bukan hal aneh Tapi kalau Prabowo ikutan Ini agak sulit dicernak Menteri Pertahanan ikut meninjau panen padi Harusnya lebih cocok Kalau yang datang adalah Menteri Pertanian Meskipun hadir juga Menteri Pertahanan berurusan dengan militer Bukan padi Ada juga momen menarik saat Presiden Jokowi Melakukan berfoto bersama dengan Prabowo dan Ganjar Dasarkan foto yang dibagikan Sekretariat Presiden Jokowi dan Prabowo terlihat memakai Kemeja berwarna putih Sementara itu Ganjar memakai seragam dinar coklat Mereka berfoto bersama para petani di sawah Ada foto yang menampilkan Jokowi sedang memegang ponsel Dan foto lainnya menunjukkan Ganjar yang memegang ponsel Selfie bareng Cheers Dari foto yang beredar Terlihat kebersamaan penuh suasana keakrabat Mereka terlihat tertawa bersama Kira-kira kode apa yang mau disampaikan Jokowi Lewat kehadiran Prabowo di sana? Mungkin saja tidak ada maksud apa-apa Tapi saya lebih yakin kalau ada maksud apa-apa Apakah itu kode dari Jokowi untuk meng-endorse Prabowo dan juga Ganjar? Saya yakin banyak dari kalian akan berpikiran sama Pengamat politik SMRC Saidiman Ahmad mengatakan Ada peluang besar Jokowi memberi dukungan untuk kedua orang ini Ganjar adalah gubernur dari PDIP Jokowi dari PDIP Keduanya dari lingkungan yang sama Kemudian Pak Prabowo adalah menhan Menteri di bawah Jokowi Jadi dari situ kita katakan apakah ada dukungan khusus untuk salah satu dari keduanya Menurut saya yang mereka paling potensial menang Kata Saidiman Sebenarnya duet ini sangat memaut jika benar-benar bisa diwujudkan Tapi halangan juga besar Salah satu harus ngalah Untuk saat ini terlihat tidak ada yang mau mengalah untuk jadi cawapres Jika terwujud Duet ini 100% bakal mengirim Anis pulang kampung atau kalah sebelum pilpres Diakini pilpres akan langsung kelar saat itu juga Anis takkan ada peluang seupil pun jika melawan duet ini Pendukung dan buzzernya pakai politisasi agama Politik identitas atau jurus fitnah dan hoak sekalipun tidak akan mempan lagi Bangsa pasar atau market share kubu ganjar dan Prabowo jika digabung akan sangat masif Sebagai perbandingan Prabowo sangat kuat di Jawa Barat Ganjar sangat kuat di Jawa Tengah Sedangkan Jawa Timur tidak menentu Tapi menurut survei ganjar pemenangnya Anis tidak dapat jatah banyak di semua provinsi di Jawa Anis tipikal sama dengan PKS yang pasti menang di provinsi kecil yang mereka kuasai Cuma secuil sih Doktrin tentang menang pemilu dengan menguasai Jawa masih sangat berlaku Karena setengah populasi Indonesia adalah di Jawa Siapa yang bisa menguasai Jawa Dialah yang jadi presiden Makanya kalau ganjar dan Prabowo bersatu Ini akan menjadi pasangan paling kuat dalam sejarah Bahkan bisa menang dengan angka yang sangat besar Sedangkan pangsa pasar Anis hanya berkota di kelompok kadrun Kelompok penjual agama ngarep nasi bungkus dan kelompok intoleran mabuk agama Yang memilih Anis kebanyakan juga pemilih PKS dan sedikit dari Nasrud Dari kode-kode yang diberikan oleh Jokowi Hanya ada satu hal yang pasti Yaitu jangan memilih pemimpin yang hanya jualan bacot dan janji surga Lebih mengerikan lagi Kalau sampai memilih pemimpin yang menabrak aturan Demi menang meski harus membahayakan nyawa warga Ini adalah tipe yang dari luar seperti pahlawan suci Tapi hatinya seperti penjahat tak berperi kemanusiaan Demi menang tindakan yang berisiko tetap diambil Memang kalau mau memastikan orang tersebut tidak menjadi presiden RI Maka harus ada yang mengalah Yang penting menang dan jangan sampai si Anis itu jadi presiden Kacau negara ini Baru-baru ini Ketua Umum Partai Nasrudem Surya Palang Mengatakan keakrapan yang nampak dari perteman Presiden Jokowi Bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Berbakan hal yang bagus Ketiga tokoh itu sebelumnya bersuah dalam acara panen raya di Kebumen Jawa Tengah kemarin Adapun kemestaan antara Jokowi dengan Prabowo dan Ganjar Disebut-sebut sebagai single indoors kepada keduanya Untuk maju dalam pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 Toh jika memang benar di-endorse alias dipromosikan oleh Presiden Jokowi Kata Surya tidak ada yang salah dari hal tersebut Bagus ajalah dipromosikan oleh Presiden Masa nggak bagus Kata Surya di kantor DPP Partai Nasrudem Jakarta Pusat Jumat 10 Maret 2023 Partai Nasrudem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024 Ketiga partai tengah mematangkan rencana kerjasama dalam koalisi perubahan Saat ditanya kapan Anies akan dipromosikan oleh Jokowi Surya meminta untuk menanyakan hal tersebut kepada Presiden sendiri Yang mengaku belum mendorong maupun berencana mempertemukan Anies dengan RI1 tersebut Nah itu jangan tanya saya Tanya sama Pak Jokowi Belum ada dorongan atau rencana mempertemukan Anies dengan Jokowi Kata Surya, bagaimana menurut Anda?